Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Jember melantik pengurus Banteng Muda Indonesia periode 2022-2027. Organisasi sayap Partai Moncong Putih tersebut siap menggaip generasi muda melalui kegiatan yang bermanfaat dan nantinya bakal berdampak secara elektoral. Acara pelantikan pengurus DPC Banteng Muda Indonesia atau BMI Kabupaten Jember periode 2022-2027 ini digelar di salah satu hotel di Kecamatan Sumber Sari Selasa Sore. Para penggawa organisasi sayap partai berlogo Moncong Putih yang diketuai oleh Indi Naida itu dilantik secara langsung oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Jember Arief Wibobo. Arief berharap para pengurus mampu menggaip suara dan kreativitas para generasi muda dengan rangkaian program dan kegiatan yang bermanfaat. Hal itu nantinya digadang-gadang mampu berdampak secara elektoral kepada Partai Besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Ya saya kira jelas, persimpulan kita mengatur BMI adalah sama, kreativitas yang kita sebut sebagai penduduk 2. Kembali tugas utama dan utama pemilik dan pemilik dan kegiatan 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 kegiatan. Sementara itu, Ketua DPC Banteng Muda Indonesia periode 2022-2027 Indi Naida mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program berbasis kreativitas dan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda. Program terdekat yang dicanangkan setelah pelantikan adalah kompetisi ekspor sekabupaten Jember. Kita ajarin untuk melakukan beberapa pelatihan, tentunya sasaran kami semua adalah generasi milenial. Simple sebetulnya yang kami lakukan, tetapi kami yakin dengan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan pemberdayaan ekonomi kerayatan ini mampu mendongkak popularitas Banteng Muda Indonesia kebupaten Jember. Dan kami yakin dengan adanya banyak kesempatan yang ada diberikan oleh Ketua ini, kami bisa melaksanakan sebaik-baiknya sebagai penyambung lah sayap partai dari PDI Perjuangan. Indi Naida sebagai kader wanita PDIP sendiri didapuk sebagai Ketua DPC Banteng Muda Indonesia. Karena track recordnya yang mentereng, salah satunya telah membentuk pengurus anak cabang BMI di seluruh kecamatan Kabupaten Jember.